Yes, Alhamdulillah akhirnya yang ditunggu-tunggu cair juga Besok di tanggal 19 Oktober 2024 Bantuan ini cair lewat PT.Pos Indonesia Meskipun hari weekend bantuan ini tetap dicairkan Nah, kira-kira bantuan apakah itu? Dan bagaimana cara mengecek nama penerimanya? Nah, maka dari itu teman-teman semua silahkan kalian bergabung di channel Nitas TV Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya Untuk memberikan informasi penting ini ke teman-teman yang lainnya ya Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dimurahkan rezekinya ya Amin Nah, teman-teman semua di video kali ini Aku bakal informasikan terkait dengan kabar gembira Untuk seluruh para penerima bansos Yang khususnya cair lewat PT.Pos Indonesia Karena mulai besok di tanggal 19 Oktober 2024 Bantuan ini telah dicairkan di beberapa daerah Nah, teman-teman semua seperti yang kita ketahui Di bulan Oktober ini sudah ada beberapa bantuan Yang disalurkan kepada setiap penerima Namun tentunya setiap bantuan yang disalurkan ini dilakukan secara bertahap Sehingga jika satu penerima bansos menerima Bansosnya maka Belum tentu di saat yang sama Penerima bansos yang lain pun mencairkan bantuannya Jadi kita tinggal menunggu untuk penyaluran Di masing-masing daerah Teman-teman semua Selain itu ternyata untuk bantuan pemerintah juga dilakukan penyaluran Menggunakan PT.Pos Indonesia Ada beberapa bantuan yang dicairkan lewat PT.Pos Indonesia Yaitu bantuan program keluarga harapan Bantuan BPNT Bantuan beras 10 kg Dan bantuan telur plus daging ayam Nah, dari beberapa bantuan ini Ternyata besok di tanggal 19 Oktober 2024 Bantuan telur plus daging ayam Sudah mulai disalurkan Sehingga bagi teman-teman semua Yang kemarin mendapatkan surat undangan Yang berisikan barcode Ada 6 barcode Nah, itu bakal nanti disken Nah, meskipun nanti Surat undangan yang teman-teman terima Berisikan 6 barcode Yang tertulis dari bulan Januari hingga Juni Ternyata di bulan Oktober ini Ada juga penyalurannya Bagi teman-teman semua yang terlambat Mengambil bantuannya Atau bagi teman-teman semua Yang memang baru mendapatkan Surat undangan dari PT POS Indonesia Nah, jadi bagi kalian Selaku para penerima Silahkan ditanyakan ke perangkat desa setempat Kapan di daerah teman-teman semua dicairkan Nah, di wilayah admin Ini besok dicairkan teman-teman Lewat PT POS Indonesia Meskipun hari weekend Jadi, para penerima Bansos telur plus daging ayam Cukup membawa surat undangan Dan juga KTP serta kakaknya Untuk mengambil bansos telur plus daging ayam Nah, jadi untuk bantuan PKH Dan juga BPNT Aku bakal share nantinya ketika status sudah SI Sejauh ini bantuan BPNT maupun PKH Yang sampai sekarang Belum melakukan proses burekol Ya guys, itu masih diartikan Cair lewat PT POS Indonesia Karena khususnya di wilayah admin pun Untuk bantuan PKH maupun BPNT Yang sebelumnya cair lewat PT POS Di priode ini juga cair lewat PT POS Karena tidak ada tulisan proses burekol Pada 6NG para KPM Maka dari itu teman-teman tunggu aja Untuk pencairan dari bantuan ini sendiri Seperti biasa bantuan PKH maupun BPNT Disalurkan 3 bulan Dalam sekali pencairan Namun Hanya saja pada priode Juli, Agustus, September Ada beberapa KPM Yang harus wajib membuka rekening kolektif Dan dialihkan ke KKS Itu yang membuat bantuan ini terkendala cairnya Nah, jika semuanya sudah clear Atau sudah tuntas Maka baru nanti Akan dibagikan surat undangan Kepada para KPM Yang memang tidak membuka Rekening kolektif Atau tidak dialihkan ke KKS Seperti itu ya Nah, jadi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh